di Indonesia apa kabar di rumah semoga semuanya sehat aman ya kita hari ini pengen ngebahas tentang assalam apalagi ini masalah kayak gini butuh banget ketetesan assalam apa tuh artinya selamatkan selamatkan tenang tentrem damai dan dari hulu maksudnya dari sumber jadi kalau Allah mau bikin tenang seseorang tuh dari sumbernya kalau Allah mau menetesin assalamnya itu mulai dari hulunya itu Allah bikin misalnya kenapa orang enggak tenang gitu enggak banyak enggak ada apa sih yang membuat dia enggak ada duit dikejar tuh sama Allah nanti dari pongkolnya diberesin dia nah pusat segala pusat dimana juga di hati ya udah hati dibikin tenang mau ada mau enggak ada mau kesampaian enggak kesampaian mau keturutan enggak keturutan mau keambil enggak keambil mau dapat enggak dapat kalau Allah udah kasih tenang subhanallah dan hebatnya kita ini kalau sering kemudian menyebut assalam assalam memention assalam mengundang assalam ya bersikir dengan assalam maka emang hidup kita akan tenang gitu apa saja syarat dan prasyarat untuk membuat seseorang menjadi tenang ya Allah bagi orang tenang kalau dia bersuami Allah bagi suami orang tenang kalau dia beristri dia kasih istri nah ketika kemudian dia assalam tidak menghendaki salam buat kita semua mau ada mau dapat mau menang mau hasil itu tetap enggak bakal tenang banyak kan orang berumah tangga malah neraka orang punya kerjaan malah malah punya utang kenapa ya bisa jadi dia ya hidupnya memang tidak identik dengan kesalaman itu dan Islam dinamakan dari salamnya Allah ya kan sin lam alif lam Islam juga ya sin lam alif lam makanya kedamaian ketenangan harusnya begitu coba gini loh yang dicari sama manusia kan sebenarnya kan seputar rasa itu aja sih iya sih kebahagiaan gitu kesuksesan cuman manusia ini pada nyari-nyari sendiri sih padahal udah dikasih taukum sama Allah kamu pengen kebahagiaan gak usah macam-macam kok kamu sholat aja sedekah aja berbuat bayah aja ikutin wahyuku nanti urusan kebahagiaan aku yang atur perjalanan manusia itu perjalanan mencari kebahagiaan loh seeking happiness gak mau orang kan sedih gak mau menderita gak mau galau gak mau kemudian cemas gak mau takut gak mau khawatir seputar rasa semua itu kita tuh harusnya berdoa dengan doa itu karena menjadi sunnah Allahumma antas salam oh iya itu dia wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna aljannata daras salam tabarabta rabbana wa ta'ala itayadal jalali wal ikram apa Allahumma antas salam ya Allah mengkola as salam Allah yang memberikan keselamatan ketenangan ke damai ke sejahtera Allah yang memberi dan kita menyebut nama itu memensin nama itu jadi Allah subhanahu wa ta'ala kita panggil kita sebut dengan nama itu Allahumma antas salam di awal antas salam kemudian wa minkas salam kita mensin juga menyebut berkata berdoa bahwa as salam itu dari engkau ya'udu bukan dari yang lain jadi salamnya kita itu bukan dari kita punya mampu atau kemampuan bayar enggak enggak ada urusan sama kita mampu enggak mampu bayar salamnya kita kita kasih tahu bukan berasal dari apa-apa dan siapa-siapa yang judulnya duniawi kita dapat apa jadi siapa bisa kemana itu enggak ada urusan karena bukan di situ as salamnya kita karena kalaupun kita nyampe ke tempat kita menuju misalnya kita mau jalan-jalan benarkah kalau kita jalan terus kita dapat as salam belum tentu makanya kita bilang as salam kita bukan dari duit bukan dari rumah bukan dari kerjaan bukan dari usaha bukan dari apa wamingkas salam dari engkau ya'Allah ya dari engkau lah as salam itu wamingkas salam terus wa ilaika ya'udhu salam ya as salam semua ini kembali lagi kepadamu ya'Allah ya mudah apa fahayyina rabbana bis salam hidupkan kami dengan salam fahayyina rabbana bis salam puncaknya apa wa adkhilnal jannata darussalam puncaknya adalah kita di meminta kepada Allah agar kita masuk ke surga darussalam masya'Allah ya'Allah ya'Allah yang mau memiliki keperkasaan mau memiliki kemudian kemuliaan nah kalau kemudian kita sholat membaca ini lima kali sehari sehabis sholat maka terjadilah repetisi itu manusia emang kalau gak dijaga sama Allah gak ada yang selamat manusia tuh rasanya semuanya pergi nyampe selamat pulang selamat padahal tuh Allah kerja banget itu kecaban buat bikin kita tuh tetep bisa nyampe tempat dan balik lagi tidur dengan tenang besoknya gak ada apa-apa gitu ya kan di dalam surah Al-Mukh kan dikasih tau tuh amintum amintum kamu tuh tidur men tidur aja gak tau emang gak tau apa kami kerja nyelamatin kamu semua kok gak terima kasih bangun tidur langsung pergi ya terima kasih dulu lah Alhamdulillah Allah di Ahyana gitu kan makasih Allah yang telah membangunkan kami nah hebatnya nih Assalam kan ini indahnya bahasa Arab ya satu kosa kata Assalam terjemahannya banyak gitu ketenangan juga ketentraman juga kedamaian juga kalem papa rasain ya misalnya gini kenapa papa Alhamdulillah ya di Sokmet tuh adem tenang gitu orang mau ngeledekin nape mau ngatain nape tapi hati tuh gak gak kesen tuh kenapa coba jangan-jangan karena Quran ya loh Quran itu mendatangkan ketenangan bro guys weh bro bagai mendatangkan ketenangan kur'an zikir mendatangkan ketenangan ya kan zikir mendatangkan ketenangan Allah bizikrillah tatmainul kalau kamu bersikir kamu jadi tenang tinggal yang x 그렇 tent rein למ mich um em rumah berwin yang o lu se